Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Setelah Nike at the Museum 1 dan 2 Mimin ceritakan, sekarang Mimin mau lanjutkan keseruan Nike at the Museum lagi. Petualangan para koleksi museum saat ini dijamin lebih seru dan menegangkan. Film diawali dengan menampilkan ekspedisi Akmenra di Padang Pasir di Mesir tahun 1938. Terlihat begitu banyak orang berada di sana sedang mengerjakan penelitian tentang makam kuno. Namun sayangnya, mereka terpaksa menghentikan pekerjaan mereka karena terkena badai pasir. Archie dan Robert berseteru karena badai sudah mengganggu penelitian mereka. Tiba-tiba, CJ Fredericks anak Robert menanyakan tentang angin yang sedang terjadi kepada ayahnya. Tapi sayangnya, ayahnya tidak memberikan penjelasan panjang dan hanya menyuruhnya untuk tetap berada di truk, lalu menyuruhnya untuk menutup jendelanya. Saat menuju truk ayahnya, CJ terjatuh karena pijakannya tiba-tiba berlubang. Rupanya, ia masuk ke dalam sebuah makam Akmenra yang sudah dicari-cari ayahnya selama 20 tahun terakhir. Karena saking senangnya, Robert lalu memerintahkan Amir, anak buahnya, untuk menyiapkan truk miliknya untuk memuat penemuan mereka. Seorang penduduk lokal kemudian mendorong CJ ke dinding makam, sontak hal tersebut membuat Robert marah. Orang lokal tersebut mengatakan jika badai akan segera datang dan sebaiknya mereka segera meninggalkan tempat tersebut tanpa mengganggu makamnya. Karena jika tidak, maka akhirnya akan tiba. Robert yang sudah terlalu lama menantikan hal ini tidak bisa begitu saja mengikuti saran bapak tua tersebut. Robert bersikeras untuk memuat penemuannya. Sementara Archie merasa ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Dan film Night at the Museum Secret of the Tom pun dimulai. Scene berpindah menunjukkan pembukaan kembali Planetarium Hayden, museum sejarah alam di New York yang baru saja direnovasi. Tampak di dalam museum, hewan-hewan dan isi museum lainnya hidup karena matahari sudah terbenam dan terlebih lagi karena di museum itu ada tablet Akmenra yang membuat mereka hidup. Beberapa saat kemudian, Larry menanyakan Sakagawea atau biasa disebut Sak tentang persiapan pertunjukan mereka malam itu. Sak juga memberitahu Larry jika mereka memiliki sebuah koleksi baru di museum tersebut. Sayangnya, Larry belum mengetahui hal itu. Ia kemudian kembali mengingatkan seisi museum untuk tidak gugup karena wali kota, gubernur dan kemungkinan Regis Pilbin juga akan datang mengunjungi mereka. Tak lama kemudian, Akmenra memintanya untuk melihat karat yang tiba-tiba muncul di tabletnya. Tablet yang sebelumnya ditemukan di ekspedisi Akmenra. Akmenra mengatakan jika ayahnya mengetahui tentang rahasia tablet itu, namun ia sudah bersumpah untuk tidak menceritakan apapun tentang tablet tersebut. Dan seketika itu, karat pada tablet tersebut bertambah dan membuat Akmenra sedikit kehilangan keseimbangan. Larry kemudian mencoba menenangkannya dan mengingatkan jika pertunjukannya sebentar lagi akan dimulai. Ia juga mengatakan jika ia akan mengecek karat yang muncul di tablet itu keesokan harinya. Sambil melihat kondisi museum, Larry menanyakan apa yang sedang jeda daya dan Octavius lakukan. Padahal acara sebentar lagi akan segera dimulai. Ia kemudian kembali berkeliling menanyakan kesiapan mereka. Setelah sedikit mengobrol dengan Teddy, Teddy kemudian menanyakannya apakah ia sudah melihat manusia purba baru. Karena Larry begitu penasaran mendengar seisi museum mengatakan hal itu, ia lalu mengampiri manusia purba. Rupanya, Dr. McPee membuat seorang manusia purba yang begitu mirip dengan dirinya. Ia bernama La. Saking miripnya, akhirnya La mengira jika Larry adalah ayahnya. Scene kemudian berlanjut menunjukkan acara pembukaan museum sudah dimulai. Larry kemudian memerintahkan Teddy untuk tampil dan menceritakan sejarah museum semenjak ia kecil. Dan ketika Teddy menceritakan tentang Rasi Bintang, Larry memerintahkan pertunjukan Rasi Bintang yang sangat memukau para tamu undangan. Sejauh itu, rencana mereka berjalan sesuai dengan harapan. Larry kemudian menampilkan Dexter yang melakukan aksi akrobatik yang membuat decak kagum para tamu undangan. Di sisi lain, karat pada tablet Akmenra kembali bertambah sehingga mempengaruhi Teddy, Rasi Bintang, dan Dexter yang masih melakukan aksinya di tengah para tamu undangan. Teddy tiba-tiba berkata aneh dan mulai menyerang para tamu. Larry langsung muncul di hadapan tamu dan mencoba menenangkan mereka. Larry kemudian mengingatkan Teddy untuk tetap sesuai naskah. Tapi sayangnya, saat itu Teddy tiba-tiba tidak mengenal Larry. Tak lama kemudian, penghuni museum lainnya mulai memasuki ruangan tersebut dan mulai membuat kekacauan. Kejadian tersebut membuat semua tamu undangan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Setelah para tamu keluar, Larry kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Anehnya, mereka semua tidak mengingat perbuatan buruk yang telah mereka lakukan tadi. Mereka hanya merasa jika ada sesuatu yang mengendalikan mereka dan mereka merasa senang untuk melakukan hal tersebut. Larry pun lalu memutuskan untuk meninggalkan museum dan pada saat itu, Dr. McPie menghubunginya. Ia meminta pertanggung jawaban Larry atas segala sesuatu yang telah terjadi di museum. Tapi belum selesai Dr. McPie berbicara, Larry terpaksa menutup telponnya karena ia mendengar pesta dari dalam rumahnya. Rupanya, Nicky anak Larry mengundang teman-temannya untuk berpesta di sana. Larry kemudian memerintahkan Nicky untuk menyudahi pesta tersebut dan meminta teman-temannya untuk segera pulang. Larry dan Nicky kemudian cek cok karena ternyata Nicky tidak mengajukan pendaftarannya ke universitas yang sebelumnya sudah mereka sepakati. Karena banyak masalah yang sedang Larry hadapi, pagi itu ia langsung tidur dan memerintahkan Nicky untuk membersihkan rumah. Kesokan paginya, Larry mendatangi museum kembali dan meminta pertolongan kepada penjaga pagi terkait penelitian yang sedang ia lakukan. Larry kemudian meminta informasi tentang tablet Akmenra kepadanya. Petugas tersebut kemudian memberikan informasi yang ia butuhkan berada di tengah lorong. Larry kemudian mulai membaca apapun tentang tablet tersebut. Tak lama kemudian, petugas tadi mengampirinya dan menanyakan mengapa ia begitu ingin mengetahui tentang tablet Akmenra. Sambil memegang foto penemu tablet tersebut, Larry mengatakan jika itu hanya hobi yang membuatnya tertarik. Larry berharap ia dapat bertemu dengan Robert dan beberapa orang yang berada di foto tersebut. Sayangnya, petugas wanita tersebut mengatakan jika mereka semua sudah meninggal. Larry kemudian menanyakan tentang anak kecil yang berada di foto itu. Petugas tadi kemudian memanggil nama anak itu CJ Fredericks dan ia pernah bekerja di museum sebagai penjaga malam seperti Larry. Di sisi lain, CJ atau lebih dikenal dengan nama Cecil oleh Larry sedang asik berdansa bersama dengan teman-teman seusianya. Kini, ia sudah sangat tua namun tetap segar dan ceria. Saat Larry mulai menanyakan tablet Akmenra, tiba-tiba Gus Reginald datang mengampiri mereka. Gus dan Reginald belum bisa menerima kenyataan dan masih menyangka bahwa Larry lah yang menjebak mereka hingga akhirnya mereka dijeblaskan ke penjara. Padahal, mereka memang terbukti bersalah dan Larry lah yang telah membantu mereka keluar dari penjara. Cecil mengakhiri petengkaran kecil mereka dan Reginald mengatakan jika mereka semua sudah melupakan tablet tersebut. Cecil pun menambahkan jika mereka tidak mengetahui informasi apapun tentang tablet tersebut. Karena mereka hanyalah pekerja pada saat itu. Larry mengatakan jika sesuatu telah terjadi dan menunjukkan foto kecil Cecil kepadanya. Cecil kemudian mengajaknya untuk membicarakan hal itu berdua saja di tempat lain. Cecil menceritakan tentang ekspedisi yang pernah ia lakukan bersama ayah dan teman-temannya saat ia berusia 12 tahun. Ia bahkan berusaha untuk melupakan kejadian tersebut. Tapi ia meyakini jika ada sesuatu dengan tablet itu. Larry kemudian menceritakan jika tablet tersebut berubah menjadi hijau dan tingkah beberapa penghuni museum menjadi aneh. Cecil kemudian mengatakan akhirnya akan tiba. Peringatan orang lokal yang pernah ia dengar saat melakukan ekspedisi tersebut. Peringatan untuk tidak mengusik makam yang ia temukan bersama ayah dan teman-temannya. Cecil memberitahu Larry jika beberapa artefak tetap berada di museum Mesir. Lalu tablet Akmenra dan Akmenra dibawa ke museum New York. Sementara kedua orang tua Akmenra dibawa ke museum Inggris. Larry lalu menambahkan jika ayah Akmenra mengetahui rahasia tablet tersebut dan ia harus segera menemui ayah Akmenra untuk memperbaiki tablet itu. Scene terus berlanjut hingga Larry berusaha menemui Dr. Mekti yang baru saja dipecat karena ide program malam yang ia gagas berakhir menjadi sebuah bencana. Larry mengatakan jika ia bisa memperbaiki keadaan tersebut dengan meminta izin Dr. Mekti untuk membawa artefak Akmenra dan tabletnya ke museum London untuk diperbaiki. Larry juga memberitahu jika tablet tersebut memiliki kekuatan sihir dan mampu membuat penghuni museum hidup ketika matahari terbenam. Larry menambahkan jika kejadian pada malam itu bukanlah efek khusus. Melainkan sesuatu yang nyata karena pada saat matahari terbenam, tablet Akmenra mulai bersinar dan semua penghuni museum menjadi hidup. Dan sayangnya saat itu tablet Akmenra sudah mulai berkarat hingga mempengaruhi kehidupan penghuni museum. Dr. Mekti sulit mempercayai ucapan Larry dan menyangka jika Larry sudah kehilangan akal sehatnya. Larry kemudian mengatakan jika hanya dirinya dan Dr. Mekti lah yang begitu peduli terhadap museum. Larry sangat menyayangkan jika segala keistimewaan yang ada di museum akan berhenti. Larry berusaha untuk membuat Dr. Mekti mempercayai dirinya agar tablet Akmenra dapat diperbaiki dan kehidupan malam di museum kembali seperti biasa. Setelah mendengar penjelasan Larry, akhirnya Dr. Mekti memberi izin untuk melakukan tugas konservasi ke museum London kepada Larry setelah sebelumnya ia berkoordinasi dengan museum London. Tak lama kemudian, Larry dan Nicky sudah berada di London bersama dengan Akmenra dan tabletnya. Nicky dan Larry kembali cek cok karena Nicky lebih memilih untuk menjadi seorang DJ di pulau kecil di Spanyol daripada mengikuti saran ayahnya untuk melanjutkan kuliah. Karena matahari mulai tenggelam, mereka berdua bergegas menuju museum London. Saat itu, tablet Akmenra kembali bersinar dan menghidupkan Akmenra untuk membantu proses penyusupan mereka. Nicky yang belum begitu paham dengan rencana ayahnya hanya bisa mengikuti perintahnya. Larry mulai memasuki pintu gerbang museum London untuk menurunkan paket Akmenra dan tablet yang ia bawa dari New York. Sebelum dibawa masuk, Tilly penjaga gerbang museum London melakukan konfirmasi kepada Dr. Mekpi agar paket bisa dibawa masuk ke dalam museum. Setelah dikonfirmasi, akhirnya paket pun diturunkan dan disimpan Tilly ke sebuah ruangan. Sementara, ia kembali berjaga di pintu gerbang. Larry dan Nicky yang sudah memastikan kondisi aman kemudian mulai menyusup menemui Akmenra di dalam. Tapi alangkah kagetnya, mereka ketika melihat Teddy, Sack, Attila, Jeredaya, dan Octavius serta Dexter ikut bersama Akmenra untuk menjalankan misi. Larry kembali terkejut ketika melihat La berada di dalam kotak mereka. Setelah itu, Teddy menanyakan apa rencana mereka selanjutnya kepada Larry. Larry kemudian mengatakan jika mereka harus pergi ke bagian Mesir untuk menemukan ayah Akmenra agar dapat memperbaiki tablet Akmenra. Sebelum pergi, Larry memerintakan La untuk menjaga pintu agar ia tidak mengganggu di perjalanan dan bisa menjaga pintu agar tidak dimasuki oleh orang lain. Setelah itu, mereka mulai melakukan pencarian bersama-sama. Mereka mulai memasuki ruangan-ruangan yang begitu mengerikan hingga akhirnya mereka bertemu dengan Triksy kerangka Triceratops. Awalnya, Larry mencoba menjinakkan dia dengan melemparkan sebuah tulang agar ia menangkapnya. Namun, setelah Triksy mendapatkan tulangnya, ia malah menggigitnya dan mulai mengejar Larry dan teman-temannya. Mereka hampir saja tak mampu menghadapinya, tapi untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh Sir Lancelot yang gagah berani. Saat melihat Larry, Lancelot kemudian teringat Kamelot, orang yang selalu membuatnya tertawa. Ketika Larry mulai meninggalkannya, Lancelot memanggilnya dan menceritakan tentang sesuatu yang ingin ia kembalikan ke Raja Arthur dan Ratu Guinevere di Menara Agung. Namun, sebelum itu ia harus menemukan cawan suci terlebih dahulu. Larry berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan olehnya dan berpamitan untuk segera ke Mesir. Namun, Lancelot mencegahnya dan mengatakan jika ia harus melindungi Larry dan pasukannya. Saat mereka mulai menuju Mesir, tiba-tiba Attila mengatakan jika ia kehilangan jeredaya dan Octavius dari atas kepalanya. Untungnya, tak jauh dari situ, Larry menemukan jejak mereka dari Juba Octavius yang tersangkut di sebuah ventilasi udara. Larry kemudian berusaha mematikan ventilasi untuk menyelamatkan mereka berdua. Ia memberitakan Dex yang telah dipasang alat pelacak yang tertanam di HP Niki untuk mencari jeredaya dan Octavius ke dalam saluran ventilasi. Sementara, ia dan yang lainnya akan mengikuti Dex dari atas. Lancelot belum paham dengan rencana yang dijalankan Larry, namun Teddy meyakinkannya jika Larry tidak sebodoh yang ia pikirkan. Setelah mesin ventilasi mati, jeredaya dan Octavius terpaksa keluar dari saluran ventilasi ke kota Roma karena mereka khawatir dikejar sesuatu yang membahayakan mereka. Padahal, yang berada di belakang mereka adalah Dex yang sedang berusaha menyelamatkan mereka. Jeredaya dan Octavius kemudian melihat tulisan Pompei dari sisi berlawanan hingga tidak menyadari jika mereka sedang berada di kota Pompei yang sedang mengalami letusan gunung berapi. Mereka berdua merasa heran melihat orang-orang di tempat tersebut berlarian menjauhi mereka. Sementara, mereka masih tertawa dan belum menyadari jika bahaya sedang mengancam nyawa mereka. Di sisi lain, Larry mulai menyusuri Asia mengikuti sinyal dari HP Niki yang dibawa Dex. Ia dan rombongan tiba-tiba terhalang oleh Garuda dari Tibet yang melarangnya untuk melewati tempat tersebut. Rupanya, di hadapan mereka terdapat siang liu atau siluman ular yang sedang tidur. Lancelot kemudian berencana untuk membunuh makhluk tersebut, tapi Larry melarangnya dan memerintahkan mereka untuk mengitari tempat tersebut secara diam-diam agar siluman ular tersebut tidak terbangun. Sementara itu, Jeredaya dan Octavius berusaha melarikan diri dari letusan gunung berapi di Pompei. Scene selanjutnya memperlihatkan Larry dan teman-temannya sudah berada di dalam tempat siluman ular itu berada. Tiba-tiba, mereka semua menjadi kacau dan tidak terkendali karena pengaruh tablet Akmenra yang semakin bertambah karatnya. Keributan yang mereka timbulkan akhirnya membangunkan siluman ular tersebut. Siluman ular langsung berubah menjadi ular yang memiliki banyak kepala dan mulai menyerang mereka. Lancelot berusaha menaklukkan siluman tersebut. Sementara Nicky berada di posisi yang sangat membahayakan, hingga akhirnya Larry ikut bertarung dengan siluman ular tersebut. Untungnya, dengan cekatan Larry melihat alat kejut jantung yang tak jauh dari tempat itu. Ia lalu mengambil alat tersebut dan menyerang siluman ular itu hingga akhirnya semua berakhir. Di sisi lain, Jeredaya dan Octavius yang sudah terperangkap lava berhasil diselamatkan oleh Dex yang datang di detik-detik terakhir. Jeredaya dan Octavius kemudian memberi kabar kepada Larry jika mereka baik-baik saja bersama Dex. Tapi sayangnya, HP milik Larry mati karena pertempuran dengan siluman ular yang baru saja mereka menangkan. Pencarian Jeredaya dan Octavius terpaksa mereka hentikan karena tangan Teddy sudah mulai kembali menjadi lilin dan membuat mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir. Tak lama itu, akhirnya Larry dan teman-temannya telah sampai di Mesir. Larry lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Lancelot yang sudah mengantarkan mereka sampai di tempat tersebut dengan aman. Akhirnya, Akmendra bertemu dengan Merenkare, ayahnya, dan Sef Seheret, ibunya. Mereka begitu bahagia dan saling melepas rindu. Akmendra kemudian mengenalkan teman-temannya. Setelah itu, Larry mengatakan kepada Merenkare jika tablet Akmendra mulai berkarat dan ia tidak tahu cara memperbaikinya. Saat Merenkare mengecek tablet tersebut, ia mengatakan jika tablet itu sudah kehilangan kekuatannya dan untuk memperbaikinya, ia perlu membuka rahasia tablet itu. Tapi, ia bersikeras menyimpan rahasia tersebut sendirian karena menurutnya, rahasia itu akan dibariskan kepada Akmendra di saat yang tepat. Merenkare kemudian menceritakan tentang kelahiran Akmendra pada tengah malam. Baginya, Akmendra adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Pada saat itu, ia memberitakan pendeta agung untuk menciptakan hadiah bagi Akmendra menggunakan misteri dunia setelah kematian lalu yang menimpannya di kuil Konsu Dewa Bulan. Hadiah tersebut adalah tablet Akmendra. Dan maka mereka sudah dirancang untuk menyalurkan sinar Konsu ke tablet dengan tujuan untuk meremajakan kekuatannya setiap malam. Konon Dewa Bulan akan memberikan kekuatannya ke dalam tablet Akmendra. Dan selama tablet tersebut bermandikan cahaya bulan, maka keluarga Akmendra akan selalu bersama selamanya, bahkan kematian pun tak akan mampu memisahkan mereka. Kini, tablet tersebut sudah lama tidak terkena cahaya bulan. Merenkare kemudian memberitakan Larry untuk membawa tablet tersebut dan memberinya sinar bulan. Tapi sayangnya, saat Larry berusaha memberikan sinar bulan, tiba-tiba Lancelot datang dan menawan Niki dengan pisau. Ia meminta tablet Akmendra yang ternyata, menurut Raja Arthur, adalah cawan suci yang sudah lama ia cari-cari. Walaupun Larry sudah memberitahu kebenaran tablet tersebut, tapi Lancelot tidak peduli dan berusaha untuk membawa tablet itu ke Raja Arthur. Dex, Jeredaya, dan Octavius sempat menghadang perjalanan Lancelot. Tapi dengan mudanya, ia bisa melalui mereka bertiga dan terus berlari hingga akhirnya ia bertemu dengan Teddy dan Larry. Larry kemudian mendorong Lancelot ke dalam sebuah lukisan abstrak yang cukup memusingkan dirinya untuk mendapatkan tablet Akmendra kembali. Sayangnya, rencana mereka tidak berhasil dan tablet tersebut berhasil dibawa oleh Lancelot ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Sin berpindah memperlihatkan Tilly yang terbangun dari tidurnya dan kaget ketika melihat tayangan-tayangan CCTV. Ia melihatlah di pintu museum sedang memakan stereofoam. Di sisi lain, Larry dan teman-temannya berhasil bertemu dengan Dex, Jeredaya, dan Octavius. Larry kemudian memerintahkan Maren Kare untuk tetap berjaga di Mesir. Ia juga memerintahkan Nicky dan Attila untuk memeriksa gedung bongkar muat. Sedangkan, Teddy diperintahkan untuk menutup pintu di gedung selatan. Sementara dirinya akan pergi ke gedung utama. Naas, Larry tertangkap karena ia dituduh membawa kembaran nyala dan dituduh berniat buruk di museum London hingga akhirnya mereka dikurung di pantry oleh Tilly. Di sisi lain, Nicky dan Attila berhasil mengurung Tilly di pos jaganya. Sementara itu, La berhasil membebaskan dirinya dan Larry dari dalam pantry. Mereka semua akhirnya bertemu kembali di luar museum dan mulai mencari keberadaan Lancelot. Sebelum pergi, La diperintahkan Larry untuk menjaga pintu Tilly di pos jaganya. Dan saat akan pergi, Larry melihat teman-temannya mulai melemah sedangkan mereka tidak tahu kemana Lancelot pergi. Lancelot sendiri berkuda dan menuju ke suatu tempat untuk menemui Raja Arthur demi memberikan cawan suci yang selama ini ia cari-cari agar mendapatkan Ratu Guinevere kembali. Cawan suci atau tablet Akmenra yang Lancelot bawa membuat patung-patung singa yang berada di sekitar museum hidup dan hampir mencelakai Larry dan teman-temannya. Dan pada saat itu, Larry melihat tulisan Camelot di sebuah bis yang ia lihat di seberang jalan. Larry kemudian mengajak teman-temannya untuk mengikutinya sementara para patung singa sudah berhasil ia alihkan perhatiannya. Scene berpindah menunjukkan Lancelot sudah berada di depan sebuah gedung dengan sepanduk Camelot di depannya. Menurutnya, Raja Arthur dan Ratu Guinevere berada di tempat tersebut. Ia kemudian memasuki gedung tersebut dan ia melihat sepasang artis yang sedang memberankan Ratu dan Raja di hadapan para penonton. Lancelot mengira mereka adalah Ratu Raja yang ia cari-cari. Walaupun mereka sudah mengatakan jika mereka hanya memberankan akting, sulit bagi Lancelot untuk menerima kenyataan yang sedang ia hadapi. Hingga akhirnya, ia mengacaukan pertunjukan dan membuat semua penonton lari ketakutan. Tak lama kemudian, saat penonton berhamburan, Larry dan teman-temannya datang mencari Lancelot. Tapi ia berhasil melarikan diri ke atap gedung. Untungnya, Larry dan teman-temannya berhasil mengepung Lancelot di atas gedung hingga akhirnya Larry dan Lancelot terus bersiteru memperebutkan tablet tersebut. Tak lama kemudian, satu persatu teman-teman Larry sekarat dan kembali seperti semula. Melihat hal itu, membuat Lancelot sadar dan memberikan tablet itu kepada Larry. Larry pun langsung memperbaiki tablet itu agar dapat terkena sinar bulan dan seketika itu juga, tablet kembali bersinar dan semua teman-teman Larry menjadi hidup kembali. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali menemui ayah ibu Akmenra dan menyerahkan tablet Akmenra. Sebagai tanda terima kasih, ayah Akmenra menjanjikan sebuah makam dengan harta yang berlimpah untuk Larry atas bantuannya terhadap keluarga Akmenra. Setelah itu, Teddy mengatakan jika mereka sepakat bila Akmenra dan tabletnya harus tinggal di London karena keluarga Akmenra berada di sana. Mendengar hal itu, Larry lalu menanyakan tentang kehidupan Teddy dan teman-teman yang lainnya selanjutnya. Tapi Teddy dan teman-temannya meyakinkan Larry jika mereka akan baik-baik saja dengan semua itu. Nicky kemudian mengingatkan Larry untuk segera kembali ke New York sebelum matahari kembali bersinar esok hari. Sin berpindah ke museum New York, Larry seperti biasa kembali bertugas di malam hari. Di waktu mereka yang tinggal sedikit, Larry seolah-olah mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Ia merasa berat untuk tidak bertemu mereka dalam keadaan hidup lagi. Tapi begitulah keadaan yang akan mereka hadapi bersama. Teddy sedikit mengobrol tentang Nicky bersama Larry sebelum dirinya kembali menjadi lilin. Ia mengatakan jika esok adalah hari yang akan mendebarkan bagi Larry. Dan tak lama kemudian, mentari pagi pun bersinar dengan terik. Terlihat, Nick sudah menunggu Larry di luar museum dan menanyakan kabar tentang dirinya. Nicky juga mengatakan jika setelah ia menjalani keinginannya untuk menjadi DJ, ia akan melanjutkan kuliah seperti yang ayahnya inginkan. Mendengar hal itu membuat Larry lega dan terus menyemangatinya. Nicky pun meninggalkan Larry untuk menemui ibunya. Tiga tahun berlalu setelah kejadian tablet Akmenra, ternyata Larry sudah tidak bertugas di museum New York dan meneruskan kuliahnya untuk menjadi seorang guru. Dr. McPie pun kini kembali bekerja di museum karena Larry sudah menyangga kesalahan Dr. McPie. Sore itu, Tilly datang bersama beberapa harta karun museum Inggris untuk penyelenggaraan pameran keliling. Karena Larry mengetahui informasi pameran keliling, ia meminta Tilly untuk menyerahkan tablet Akmenra secara pribadi kepada Dr. McPie. Setelah tablet tersebut dipegang oleh Dr. McPie, Tilly mengatakan jika Dr. McPie harus segera bersiap. Karena setelah tablet itu bersinar, maka seisi museum akan kembali hidup, sama seperti yang pernah Larry katakan padanya tiga tahun yang lalu. Dr. McPie begitu takjub melihat museum kembali hidup, sementara Larry hanya tersenyum dari luar museum menyaksikan hal itu. Dan film Night at the Museum Secret of the Tom pun selesai. Bagaimana guys, keseruan film kali ini? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa cek video-video Mimin sebelumnya, karena ada banyak film-film seru lainnya. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di video-video selanjutnya. Dan masalah bukanlah tanda untuk berhenti. Itu adalah petunjuk. Dadah!